Bab 1. Ketentuan Umum Beberapa ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah diubah sebagai berikut 1. Di antara angka 10 dan angka 11, pasal 1 disisipkan satu angka, yakni angka 10A Ketentuan angka 14, angka 15, dan angka 47, pasal 1 dihapus Ketentuan angka 18, pasal 1 diubah Di antara angka 18 dan angka 19, pasal 1 disisipkan dua angka, yakni angka 18A dan angka 18B Di antara angka 29 dan angka 30, pasal 1 disisipkan satu angka, yakni angka 29A Ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 50, pasal 1 diubah Serta ditambahkan satu angka, yakni angka 54, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut Pasal 1, dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan 1. Pengadaan barang jasa pemerintah Yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan 2. Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran Yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 5. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 6. Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah 7. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara, lembaga, perangkat daerah 8. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara, lembaga yang bersangkutan 9. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah 10. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA, KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah 10. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 11. Unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa 12. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia 13. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing 14. Dihapus, 15. Dihapus 16. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan 17. Penyelenggara swa kelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swa kelola 18. Sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, pemerintah adalah aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah 18. A, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa, yang selanjutnya disebut pengelola pengadaan barang jasa, adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, bewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa 18. Personel selain pejabat fungsional mengelola pengadaan barang jasa, yang selanjutnya disebut personel lainnya, adalah aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa 19. Rencana umum pengadaan barang jasa, yang selanjutnya disingkat RUP, adalah daftar rencana pengadaan barang jasa, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah 20. E-Marketplace Pengadaan barang jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah 21. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik 22. Aparat pengawas interen pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah 23. Pengadaan barang jasa melalui swa kelola, yang selanjutnya disebut swa kelola, adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat 24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 25. Berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN, APBD 26. Pengadaan barang jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha 27. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 28. Penyedia barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak 29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang 29. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha 30. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 31. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 32. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikena luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 33. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai 34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 35. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik 36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya 37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi 38. Tender seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang jasa dengan peserta pemilih dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing 39. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu 40. Pengadaan langsung, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah 41. Pengadaan langsung, jasa konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah 42. E-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang 43. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan, penyabat pengadaan, agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia 44. Kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swa kelola 45. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro kecil dan menengah 46. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah 47. Dihapus 48. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penyaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penyaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia 49. Sangsi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan, penyedia, berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangka daerah dalam jangka waktu tertentu 50. Pengadaan berkelanjutan 51. Konsolidasi pengadaan barang jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian, lembaga, perangka daerah sebagaimana penggunanya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya 51. Konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis 52. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi 53. Kepala lembaga adalah kepala LKPP 54. Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring Pasal 2 Ruang lingkup pemberlakuan peraturan presiden ini meliputi A. Pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menggunakan angkaran belanja dari APBN, APBD B. Pengadaan barang jasa yang menggunakan angkaran belanja dari APBN, APBD sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah C. Pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN, APBD sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri Pasal 3 Ayat 1 Pengadaan barang jasa dalam peraturan presiden ini meliputi A. Barang B. Pekerjaan konstruksi C. Jasa konsultasi D. Jasa lainnya Ayat 2 Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi Ayat 3 Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara A. Suha kelola B. Penyedia A. Suha naturally B. Penyedia B. Penyedia B. Penyedia B. Penyedia B. Penyedia B. Penyedia Terima kasih telah menonton!